Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 178, nah disini ada gambar sampah ya, dantong sampah. Kemudian kita masuk pada chapter 4nya, bab 4, Dilarang Buang Sampah Sembarangan. Kemudian ada gambar orang SMP Merdeka sedang bersih-bersih. Bagaimana Kamu Memperlakukan Kantong Plastik Bekas, nah ini terjemahannya ya. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 180, bab 4, Dilarang Buang Sampah Sembarangan. Nah, unit pertama, apakah hujan malam kemarin? Unit kedua, apa yang terjadi pada binatang di lautan atau binatang laut? Dan unit ketiga, kamu bisa membantu. Kita lanjut pada halaman 181, tujuan pembelajaran. Nah, setelah menyelesaikan bab ini, kamu seharusnya bisa, titik dua, satu, membicarakan tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa lalu. Yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara pendek tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nomor tiga, menentukan ide pokok dan informasi yang lebih detail pada seri peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di masa lalu. Yang keempat, menulis sebuah seri atas peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nomor halaman, masuk pada halaman 182. Unit pertama, apakah hujan malam kemarin? Nah, ini ada gambar sedang kebanjiran ya, suatu lokasi sedang banjir. Nah, masuk pada halaman berikutnya, 183. Sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nomor unit satunya, apakah hujan malam kemarin? Ini ada gambar lagi, gambar 41. Judul gambarnya adalah banjir. Lantas ke gambar 42, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, ini nomor satu, perhatikan pada gambar 4.2. Apa yang terjadi pada masing-masing gambar tersebut? Kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk menjawabnya. Nah, ini orang buang sampah, kemudian terjadi banjir, dan ini kembali bersih ya. Nomor dua, sampah apa saja yang kamu lihat pada gambar tersebut? Nah, gambar sampah-sampah rumah tangga ya, ada plastik, ada apa, segala macam-macam. Kemudian nomor tiga, di mana kamu fikir, eh menurut kamu, kemana sampah itu akan berakhir? Apakah sampah tersebut akan berakhir di lautan atau di laut? Nomor empat, bisakah sampah tersebut menyebabkan sebebanjir? Nah, itu dia. Bagaimana pendapat kamu? Silahkan kamu jawab, karena ini kejadian sehari-hari. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax